Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika kelas 1 Palu, gempa berkekuatan 5,1 yang dimutahirkan menjadi magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat 31 Mei, dini hari. Gempa bumi tersebut menyebabkan sejumlah bangunan di wilayah itu mengalami kerusakan. BPB desultang mendata, terdapat tiga desa yang terkena dampak gempa yakni desa Fatufia, desa Bahu Dopi, dan desa Bahu Makmur. Tercatat, bangunan yang mengalami kerusakan yaitu satu rumah warga rusak berat dan dua rusak ringan, satu tempat ibadah, indekos, serta bangunan sekolah dasar rusak ringan. BMKG memastikan gempa tersebut terjadi disebabkan aktivitas cesar matano. Hingga saat ini sudah ada tiga kali gempa susulan, dengan kekuatan dua hingga tiga magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Morowali. Salah satu cesar yang aktif di situasi tengah, sama seperti Palu Toro, Besar Matai, dan lain-lain. Memang kerap terjadi gempa di penyebab? Untuk selama ini tidak terlalu sering, namun berapa hari belakangan memang sering terjadi gempa-gempa kecil di cesar matano. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. BMKG juga memastikan gempa yang berpusat di laut tersebut juga tidak berpotensi terjadinya tsunami. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara, Muartakan.